Bertempat di Polda Bali, PLT Ketua Dewan Pers M. Agung Darmajaya diterima dan bertemu Irjen Pol Putu Jayan Danuputra selaku Kapolda Bali didampingi Kabit Humas Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto. Hadir dari DP, anggota dan konstituen DP yang diwakili oleh Ketua Pembina Asosiasi Televisi Lokal Indonesia ATVLI Satriana Rada dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Bali Dwi Koraputra. Dalam agenda pertemuan dibicarakan beberapa hal penting diantaranya sosialisasi perjanjian kerjasama PKS antara Baris Krim dan DP dalam hal penanganan kasus pers. Tersampaikan juga capaian hasil indeks kemerdekaan pers IKP secara nasional tahun 2022 serta beberapa isu aktual terkait situasi selama pelaksanaan dan perkembangan KAMTI PEMAS pasca pelaksanaan G20 yang telah terlaksana dengan baik dan sukses. DP dan konstituen juga berkomitmen untuk menjaga profesionalisme kerja, khususnya wartawan dalam melaksanakan pekerjaan untuk tetap profesional, taat, dan tunduk dengan kode etik jurnalistik KIC. Agung Dharma Jaya menyampaikan bahwa pihaknya memberikan apresiasi atas suksesnya pengamanan KTTG20 oleh Polri. Suksesnya KTTG20 tentunya tidak terlepas dari pengamanan yang dilaksanakan oleh Polri, khususnya Polda Bali. Menanggapi hal tersebut, Kapolda Bali Irjan Polisi Dr. Anas Putu Jayandanu Putra mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pers dan berharap kedepannya dapat lebih meningkatkan kerjasama. Jalinan komunikasi polisi dengan Dewan Pers sangat baik. Hal ini terbukti dari suksesnya pengamanan KTTG20 yang dilakukan Polri. Dalam hal ini Dewan Pers sangat aktif dalam hal pemberitaan yang positif. Pihaknya berharap kedepannya jalinan kerjasama antara Polri, khususnya Polda Bali dengan Dewan Pers semakin arat. Bali Post melaporkan.